Penyidik Polres Jakarta Selatan menetapkan tujuh tersangka terkait tewasnya pelajar SMA Pangudi Luhur Rapi Agawinasya Benyamin, 18 tahun. Ketujuh tersangka yang terkena pasal 338 KUHP itu terdiri dari M alias T, FJ alias B, RS alias PCM alias C, Istri V, A, A, dan H yang merupakan manajer KP RUPTOP. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugiyanto mengatakan kasus ini terjadi karena adanya dua kelompok yang bentrok di lantai dansa KP SAI RUPTOP. Menurut Sugiyanto sebelumnya diantara mereka saling senggolan hingga terlibat bentrok dan menyebabkan korban rapi tewas akibat terkena tusukan. Dalam kasus ini petugas menyita dua harddisk, pakaian korban bernoda darah, hape Blackberry, satu mobil Port E-Press nomor polisi B234BL, Toyota Portuner B510OD, dan satu pasang plat nomor dinas lemhanas nomor 5234-12. Rapi tewas pada Sabtu dini hari 5 November di Resto Say RUPTOP di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Sutio Poskota TV melaporkan. Selamat menikmati.